PAS PAMPRES Sosok wanita berambut panjang ini kerap terlihat menerobos dan mendekat ke arah Presiden Jokowi Dodo tanpa dihalangi oleh PAS PAMPRES. Wow, kok bisa? Bagaimana mungkin? Bukannya siapapun nggak boleh nyelonong ke orang nomor satu di Indonesia itu. Kok ibu-ibu yang satu ini seakan-akan dipersilakan aja, tanpa pengawalan ketat lho dari PAS PAMPRES? Padahal seperti di banyak kejadian, PAS PAMPRES bakalan sigap membatasi bahkan melarang orang-orang untuk mendekat ke arah Presiden dalam kepentingan apapun. Lalu, siapakah sosok wanita berambut kuncir tersebut? Kenali nih, beliau adalah R. Erlin Swastini Esos, seorang Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Erlin yang menjabat sebagai Kepala Biro ini dilantik oleh Pratikno, Menteri Sekretaris Negara pada 29 Juli 2019. Dalam acara pelantikan itu, dirinya tak sendiri. Ada Irma Dwey Shanti sebagai Kepala Biro Informasi dan Teknologi Sekretariat Kementerian Sekretaris Negara. Dan Sri Prastiwi Utami sebagai Asisten Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, Tata Ruang, Sekretariat Wakil Presiden. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pertama tersebut di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Pelaksanaan acara ini sekaligus dilakukan pengambilan sumpah jabatan ketiga pejabat eselon 2 yang telah terpilih. Di sela-sela acara pelantikan tersebut, Erlin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Negara. Dirinya juga menyampaikan inovasi yang sedang dibangun Biro Pers Media dan Informasi ini berupa beberapa kemudahan yang bisa didapat oleh masyarakat dalam mengakses situs web Sekretariat Presiden. Jabatannya ini ternyata banyak menuai sorotan, tatkala dirinya kerap kali tampil mendekat dan berbincang kepada Presiden Jokowi. Tadi halangi, dibiarkan begitu aja. Iya, wajar aja sih. Presiden Jokowi Dodo emang memberikan akses langsung kepada pejabat tersebut. Seperti Erlin Swastini untuk menjalankan tugasnya di bidang protokoler. Lalu pada dasarnya, pekerjaannya ini melibatkan koordinasi dan manajemen protokol. Termasuk dalam hal pers dan media, kunjungan resmi dan acara-acara yang melibatkan kehadiran seorang Presiden. Ramai diperbincangkan sebagai perempuan kebal pas pampres, ibu yang satu ini selalu terlihat berbincang seperti memberi briefing atau memberi arahan pada Presiden Jokowi sesaat sebelum menjumpai awak media atau melakukan jumpa pers. Bukan tanpa alasan, perempuan kelahiran 29 Agustus 1966 ini harus berlaku profesional dengan memastikan wawancara bersama para awak media atau jumpa pers tersebut berjalan dengan lancar. Nah, dirinya ini pernah ditangkap kamera sedang ngobrol bersama Jokowi saat acara pelantikan Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN di Istana Negara pada 21 Februari kemarin. Tanpa ragu, Erlin yang terlihat memakai kemeja putih itu nampak memberi briefing pada Jokowi sebelum dilakukan wawancara. Sasa aja jika dirinya nggak dihalau, iya karena posisinya sebagai kepala biro mengharuskan dirinya dapat dengan mudah berinteraksi dengan Presiden Jokowi. Pada kesempatan lain, Erlin Sulastini yang memakai jaket bomber biru gelap lagi-lagi tertangkap kamera berjalan ke arah Presiden Jokowi Dodo dalam acara penyerahan pesawat J-130J-30 Super Hercules A-1344 oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Rabu 24 Januari 2024 kemarin. Selama Jokowi masih menjebat, kita akan selalu melihat pemandangan tadi. Yap, lagi-lagi dirinya tampil memakai kemeja biru dengan rambut yang dikuncir dalam acara rapat pimpinan TNI Polri yang diadakan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari 2024. Terlihat dirinya berjalan menuju ke arah Presiden Jokowi sembari berbincang sesaat sebelum jumpa peresti mulai. Punya banyak kesempatan bertemu langsung dengan Jokowi, ternyata tugas yang diemban oleh perempuan asal tampak si Ringgianyer Bali ini udah dijelaskan dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 2000 tentang Sekretariat Presiden. Adapun beberapa tugas Erlin Soastini berdasarkan surat keputusan Presiden adalah Pertama, sebagai penyelenggara keprotokolan kegiatan Presiden dan atau Ibu Negara yang berarti sosoknya sebagai pihak pelaksana dan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Kedua, penyelenggara acara perjalanan Presiden dan atau Ibu Negara di dalam dan di luar negeri. Dalam tugas ini, melibatkan kegiatan protokol untuk Presiden, Ibu Negara, dan tamu-tamu negara baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini, Erlin terlibat langsung pada persiapan logistik, acara, dan komunikasi dengan pihak terkait. Ketiga, yang tak kalah penting, tugas Erlin sebagai penyelenggara peliputan dan publikasi kegiatan Presiden, Ibu Negara, tamu negara, dan kegiatan penting lainnya, seperti kunjungan Presiden Jokowi yang meninjau kantor Presiden di kawasan IKN pada 1 Maret 2024 kemarin. Peliputan lainnya yang ikut terpublikasikan adalah kunjungan kerja Ibu Iryana selaku Ibu Negara dan anggota Oasek Kim ke Kabupaten Bogor pada 4 Maret 2024. Dengan ini dapat dipastikan bahwa acara perjalanan resmi berjalan lancar dan sesuai dengan protokol serta kepentingan negara. Lalu, kegiatan Presiden dan Ibu Negara akan diberitakan secara akurat dan tepat waktu. Tentu, tugas ini atas kerjasama dengan media masa, penyusunan materi publikasi, dan pengelolaan informasi. Keempat, tugas ini nih yang bikin sosok Erlin Swastini menjadi perbincangan warganet. Tugas penyelenggaran administrasi kewartawanan dan pengaturan wartawan dalam peliputan. Dalam tugas ini, memang Erlin terlibat begitu lincah saat berkomunikasi dengan Presiden Jokowi sebelum detik-detik jumpa pers dilakukan. Kemudian, sebagai penyelenggaran kerjasama dengan media masa di dalam negeri dan di luar negeri, serta instansi dan pihak lain yang terkait. Nah, dalam tugas ini, Erlin melaksanakan koordinasi dan berkolaborasi dengan media masa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini sudah termasuk dalam berbagai bentuk kerjasama, seperti kegiatan wawancara, liputan, dan publikasi media. Gak sampai di situ, Erlin Swastini harus memastikan informasi yang disampaikan oleh Presiden dan atau Ibu Negara dapat dikelola dengan baik dan tersebar secara masif dan efektif. Dan yang terakhir, penyelenggaran komunikasi Presiden dan atau Ibu Negara dengan warga masyarakat. Bentuk komunikasi ini tujuannya untuk menyampaikan informasi resmi dari pemerintah kepada masyarakat luas. Informasi yang disampaikan pun dapat berupa kebijakan, program-program, atau keputusan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami apa yang sedang terjadi di lingkungan mereka dan apa yang diharapkan dari mereka atas suatu kebijakan.